Saat ini, gue lagi terima banyak request tentang nyangkut saham antam. Nah, di solusi nyangkut kali ini kita mau bahas kalau harga saham antam itu udah turun 62 persen. Masih mungkin nggak sih kembali ke harga modal rata-rata orang yang nyangkut hampir 70 persen ini? Bagaimana solusinya apa harus di cut loss sekarang, pindah ke saham lain, atau mungkin di average down? Ini lebih dari seribu trader saham yang nampaknya mereka mulai panik tentang apa yang harus dilakukan. Dan kita berharap bener-bener kali ini bisa menjadi solusi buat kalian. So, langsung kita bahas solusi nyangkut di saham antam. Antam ini merupakan saham yang fokus ke nickel. Nah, ada season-nya. Antam, Valet, Teams. Itu trio metal, sekitar nyebutnya, yang seringkali kalau misalnya ada momentum turun-turun bareng, naik-naik bareng. Yang kita lihat saat ini, dari saham antam itu sendiri turunnya sudah 62 persen sejak tahun 2022. Penyebab utamanya sebenarnya adanya penurunan net income yang terus dari tahun 2022, 2023, sampai 2024 itu turun terus. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi net income 2024 itu sebenarnya belum selesai tahunnya, tapi dia sudah mencapai 87 persen dari kinerja tahun 2023, sedangkan revenue-nya sudah melampaui tahun 2023. Ini jauh berbeda dengan tahun kemarin, tahun 2023, di mana dia makin terus turun dibandingkan tahun 2022. Nah, sekarang kita lihat dari operational highlights. Ternyata nickel di tahun 2024, dia punya target, si antam ini punya target untuk menjual nickel itu jauh lebih tinggi targetnya daripada 2023, di mana 18,8 juta targetnya. Tapi, baru tercapai sekitar 3,36. Masih belum oke penjualannya. Dan kalau kita lihat gold-nya, justru malah lebih tinggi daripada tahun 2023. Jadi, kita sebenarnya tinggal nunggu sih kapan nickel ore-nya ini bisa recover, dan mungkin pada saat itu kita bisa melihat pergerakan kenaikan yang signifikan di antam. Nah, bagaimana kita lihat dari price action-nya? Ternyata antam juga memiliki karakter, gap itu bisa ditutup di antam. Tahun 2022 di antam, bulan Maret ada gap, dan itu ditutup bulan April, dan ada gap di bulan September, tertutup di bulan November. Jadi, ada satu behavior bahwa gap itu akan di-close di saham antam. Bagaimana dengan gap berikutnya? Kita bisa lihat, ternyata ada gap di tahun 2024 ini, yang terbentuk di kurang lebih bulan Mei. Itu ada gap di 1,645. Apakah ini akan tertutup? Mudah-mudahan, maka ini akan menjadi target price baru kita. Nah, seperti yang Anda ketahui di sini, banyak banget posisi orang yang memiliki saham antam itu kurang lebih di level 1.300 sampai di 1.460. Ini lumayan ya, artinya banyak yang memiliki harga bawah, dan kemudian gap itu terbentuk di harga 1.645. Nah, kondisi sideways ini apabila sudah berakhir, artinya ini agak berbeda dengan saham-saham yang lain, di mana antam ini saat ini karena dia banyak yang punya di harga bawah, ini artinya kemungkinan besar akan diakumulasi sebelum nanti meledak lagi ke atas. Dan kalau misalnya terakumulasi antara 1.300 sampai 1.460, maka kita sedang melihat area harga di 1.645 sebagai target price. Ini tergantung sekarang, retail itu punya harga di berapa. Kalau harga Anda sekarang di bawah 1.500, seharusnya akan cukup aman, dan pada saat Anda punya harga di bawah 1.300, seharusnya sudah akan merupakan harga yang bagus untuk di hold. Nah, kalau harga Anda sekarang mungkin di 1.460 sampai 1.500, menurut saya boleh mulai akumulasi di level-level 1.250 sampai 1.350. Jadi, solusinya kita bisa melihat juga dari price action ini. Paling jauh, antam ini akan turun jatuh ke 1.080, sebelum nanti dia naik lagi sampai 3.480 sebagai target price. Finalnya dengan kondisi secara fundamental pun juga mendukung, dan confirmationnya jelas, ketika dia melampaui 1.855, maka seluruh rangkaian kejatuhan antam dari 2021 ini akan selesai. Dan ini adalah wave analysis yang kita gunakan. Dia masih bisa turun paling jauh 1.080, itu yang Anda harus perhatikan. Dan setelah itu selesai, kita bisa mulai akumulasi secara garis besarnya, dan setelah tahun 2025 ke atas, diharapkan lanjut sampai 3.480. Ini setidaknya gambaran yang bisa kita lihat sekarang. Jadi, apa yang harus dilakukan? Apakah average down? Mungkin kalau sekarang, saran saya lebih baik diam dulu. Kalau misalnya Anda punya harga di atas 1.600, jangan ngapa-ngapain, sampai terbentuk pola pergerakan bullish trend yang benar-benar sudah bisa kita asumsikan dia sebagai akhir daripada pelemahan harga. Apakah market bullish akan muncul sekarang? Maybe not today. Bisa jadi di awal tahun 2025. Jadi, kondisi sideways yang cukup lama ini harus disikapi dengan kondisi turunkan harga rata-rata, kurang lebih kalau bisa di bawah 1.300 bagus, dan paling jauh nanti dia turun ke 1.080, dan kita bisa tunggu tahun depan mencapai kembali ke 1.900, atau lanjut sampai 3.480. So, mudah-mudahan membantu solusi nyangkut kali ini. Nah, buat kalian yang ingin request saham-saham yang nyangkut, silakan isi form-nya di bawah. Ada form yang bisa kalian isi, kita pin ya di kolom komen, dan juga description. Ada solusi nyangkut plus yang bisa secara intens memberikan guidance buat Anda di A-Club Super App. Jadi, ada solusi nyangkut plus yang akan mendampingi Anda dan fokus kepada saham-saham yang nyangkut. Ingat, di A-Club Super App, kami membantu kalian yang nyangkut di saham untuk bisa keluar dan mengurangi loss Anda. Sampai ketemu di solusi nyangkut berikutnya, dan see you di solusi nyangkut plus. Terima kasih telah menonton!